Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Sarwana Putri Kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa pentingnya buat kalian Ya saya setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu Kali ini beasiswanya itu yaitu beasiswa Mahagora atau kuliah gratis D4 dan S1 Untuk lulusan SMA atau SMK atau sederhajat Sebelum mulai ke videonya lagi, aku ingatkan supaya kalian menonton video ini sampai selesai Jari kalian tidak salah paham atas penjelasan dari aku Oke kita langsung mulai ke videonya So seperti yang kita tahu, beasiswa Mahagora adalah bagian dari salah satu korporat social responsibility atau CSR PT Mahagora Yang memberikan kesempatan kepada Putra Putri Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke bangku universitas Beasiswa ini ditunjukkan bagi pelajar kelas 12 dan lulusan SMA, SMK atau sederhajat tahun 2020 dan 2021 yang ingin kuliah di D4 atau S1 Nah ada penuntuk cakupan beasiswanya itu Beasiswa yang diberikan berupa biaya pendaftaran kuliah dan biaya kuliah selama maksimal 8 semester aja Pembekalan soft skill, training, dan program pengembangan lainnya Untuk menunjang dan mempersiapkan mental para penerima beasiswa ketika menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya Pendaftaran beasiswa ini tidak dipungut biaya sama sekali guys Nah sekarang kita masuk ke persyaratannya aja ya yang langsung tanpa bahasa basi lagi Jadi persyaratannya yang pertama merupakan putra-putri dari seluruh Indonesia yang mempunyai keterbatasan finansial Dan ingin melanjutkan kuliah di D4 atau S1 Kedua telah melaksanakan vaksinasi minimal tahap 1 Dan beasiswa ini diperlukan bagi siswa-siswi SMA atau SMK sederajat yang sedang menempuh kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 Dan juga lulusan SMA-SMK sederajat tahun 2020 dan 2021 Lalu mempunyai visi yang jelas dan motivasi yang kuat untuk menggapai cita-citanya Tidak sedang menerima beasiswa lain atau sedang mengikuti seleksi beasiswa lain Tidak terdaftar dalam kartu Indonesia Pintar Serta wajib menandatangani serat keterangan di atas materai Rp10.000 Nah untuk universitas yang dapat dipilih adalah universitas yang berlokasi di Surabaya Baik negeri maupun siwasta sesuai dengan minat jurusan masing-masing dari kalian Penerima beasiswa ini wajib mengikuti pembekalan berupa kegiatan organisasi dan kegiatan pengembangan diri Lebih diutamakan lagi bagi yang mempunyai pengalaman dalam berorganisasi Walaupun tidak ikut organisasi juga tetap bisa mendaftar ya guys Nah kemudian lebih diutamakan lagi bagi yang mempunyai prestasi atau kejuaraan dalam bidang akademik maupun non-akademik selama SMA atau SMK Dan dibuktikan dengan sertifikat dan menerima beasiswa tidak terikat dengan ikatan dinas Kemudian berkas dokumen yang dibutuhkan apa aja sih berkas dokumennya itu berupa soft copy aja guys Yang pertama itu ada pas foto ukuran 300x400 pixel Dengan format Jepang PNG maksimal 2MB Kemudian scan bukti pengalaman mengikuti organisasi selama SMA jika ada Jika lebih dari satu kalian bisa gabungin dalam file PDF Kemudian scan bukti piaga prestasi atau penghargaan atau kursus atau pelatihan jika ada Jika lebih dari satu kalian bisa gabungkan jadi satu file PDF dengan maksimal 10MB Kemudian tulis mengenai penggambaran atau ilustrasi sejelas mungkin diri sendiri Peserta dengan bahasan ini kalian bisa langsung aja lihat disini Dan tulisan tersebut dibuat dalam Microsoft PowerPoint maksimal 15 halaman dan maksimal 10MB Kemudian scan kartu keluarga dengan format Jepang maksimal 2MB Scan kartu pelajar format Jepang atau PNG maksimal 2MB Scan rapot SMA, SMK atau sederajat dengan format PDF maksimal 10MB juga Scan rincian biaya masuk universitas yang diminati pendaftar Untuk cara mencari rincian biaya mulia kalian bisa dengan datang langsung ke kampusnya Atau dari alumni atau kakak tingkat untuk minta brosur rincian biaya kemudian di scan jadi PDF Atau kalian juga bisa browsing di Google atau bisa juga cek di website kampus yang kamu pilih Kalian bisa screenshot kemudian dijadikan PDF maksimal 10MB Kemudian scan selip gaji orang tua atau serat keterangan penghasilan dari pelurahan Dengan format PDF maksimal 10MB Scan selip pembayaran listrik untuk 1 bulan terakhir dengan format PDF maksimal 10MB Kemudian scan selip pembayaran air 1 bulan terakhir dengan format PDF maksimal 10MB Nah guys untuk mendaftar beasiswa mahal guru ini Kalian bisa langsung aja ngisi formulir pendaftarannya secara online pada link ini Atau kalian bisa cek di description box aku Kemudian klik register untuk membuat akun terlebih dahulu dengan cara mengisi email dan password yang akan digunakan Kemudian kalian harus aktifasi akun dengan cara membuka email dan klik link pada email yang dikirimkan oleh pihak beasiswa maha gora Kemudian kalian harus login dan masukkan data-data yang diminta pada formulir pendaftaran online Nah pada kolom informasi tambahan dan pada pertanyaan dari mana kalian mengetahui informasi beasiswa ini Kalian bisa langsung aja masukkan dari channel youtube atau apapun deh Dan atau sosial media gitu Dan setelah mengisi setiap form pastikan kalian klik tulisan simpan dan nonton batasan pendaftarannya sendiri itu sampai dengan tanggal 15 November 2021 Untuk pengumuman hasil seleksi dari beasiswa ini akan diinformasikan pada website Rizmi di website ini Kemudian untuk supaya kalian gak ketinggalan informasi Kalian bisa langsung aja follow instagramnya di at beasiswa maha gora Oke guys, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa maha gora ini Kalian bisa langsung aja hukum di kontak person di WA ini atau di IGnya Bisa di direct message juga Dan aku dapatkan informasi beasiswa ini melalui sumber website resminya Melalui website ini atau kalau bisa cek di description box aku Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai Mohon maaf jika aku ada salah pengucapan atau ada salah kata Ya buat kalian intinya semangat Semoga lolos dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax